Jelas sekali, silahkan, Bu. Saya baru pulang dari Israel. Oh, puji Tuhan. Dengan siapa ke sana, Bu? Dengan rombongan, ya? Dengan rombongan. Masuk Israel, tidak semenyeramkan yang orang-orang ceritakan. Ada kemuliaan, ada kemuliaan, ada kemuliaan. Salamu'alaikum, bismillahirrahmanirrahim, yeshuwa hamasyakh. Salamu'alaikum, sejahtera, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita semua, teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan suatu kabar gembira. Dan ini adalah fakta TKP, ya? Dari Ibu Fadilah, Yafis. Dimana rumah sekali dia mengatakan bahwasannya Indonesia ini penuh dengan hoax, ya? Berita di TV One, itu aduh macam-macam gitu ya, menyudutkan ini dan menceritakan Israel itu begitu bengis, begitu kejam, dan lain sebagainya. Ternyata, pada kenyataannya tidak rumah sekali. Dan juga beberapa video yang kita sudah posting, kita sudah bagikan rumah sekali supaya mata kandurun-kandurun di Indonesia itu terbuka. Dimana beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang orang-orang Palestina yang ada di jalur gajah selatan itu dievakuasi, dipindahkan mereka karena hamas menyakiti mereka. Hamas menjadikan mereka sebagai tameng untuk, ya, tentu saja minta donasi, kemudian, ya, sebarkan hoax kemana-mana gitu ya. Padahal sudah jelas, teman-teman, sekalian bahwa mereka ini adalah kelompok teror. Bahkan Presiden Palestina saja mengatakan hal demikian. Nah, oleh karena rumah sekalian, mari kita langsung saja mendengarkan cerita yang original dari Ibu Fadilah berikut ini. Jelas sekali, silahkan, Bu. Saya baru pulang dari Israel. Oh, puji Tuhan. Dengan siapa ke sana, Bu? Dengan rombongan, ya? Dengan rombongan. Jadi, tadinya memang mau dibatalkan, Pak, ceritanya. Tapi saya bilang, saya bilang, saya antusias, walaupun kondisi di sana sedang, apa ya, sangat mencekam, katanya, kan gitu. Loh, kenapa? Kenapa antusias? Saya pengen tahu sebenarnya, memang betul nggak? Apa cerita-cerita yang ada di Indonesia ini? Katanya Israel mencekam dan segala macam. Akhirnya kami jadi berangkat, 23 orang bersama Pak Lidara. Berangkat. Nah, kami berangkat itu tanggal 23 sampai kembali pulang ke Indonesia, itu tanggal 3 November. 23 Oktober pulang ke Indonesia, tanggal 3 November. Baru, Pak. Saya mau sedikit cerita, ya. Indonesia itu hoax-nya luar biasa, Pak. Oh, ya? Benar. Jadi, kami masuk ke, awalkan kami ke Dubai, kemudian ke Jordan, dari Jordan langsung border, masuk Israel. Masuk Israel, tidak, tidak semenyeramkan yang orang-orang ceritakan. Mereka orang baik-baik sekali, Pak. Serius. Masuk kami itu nggak lama kok di cek. Terus kami bisa masuk ke Israel, ke Kapernaum, kemudian ke Nazareth. Nah, cerita menarik adalah, setiap, kan itu sepi. Kenapa sepi? Bukan karena ada perang, Pak. sepi karena tidak ada wisatawan yang berani masuk. Cuma dua rombongan yang berani masuk, Pak, ke Israel. Bahkan kami dapat semacam apa namanya penghargaan dari Menteri Pariwisata Israel. Karena termasuk orang Indonesia yang berani masuk ke Israel dalam kondisi seperti itu. Dan di situ sepi, toko memang banyak yang tutup, karena memang nggak ada wisatawan sama sekali. Nah, di situ yang membuat saya tuh kaget adalah, mereka tuh hidup berdampingan loh dengan Palestina. Yang jadi sopir bis kami, itu orang Palestina dan dia Muslim. Kalau saya ngobrol sama dia pakai bahasa Arab. Dan orang-orang Israel jago-jago bahasa Arab. Karena mereka kan, bahasa Arab itu adalah bahasa nasional kedua, Pak, di sana. Nah, menariknya lagi, ketika kami masuk ke dalam hotel ya, menginap, itu isinya kebanyakan pengungsi Palestina, Pak. Iya. Nah, dan mereka tinggal, saya ngobrol dengan mereka, mereka tinggal di situ, gratis, nggak bayar makan, tidak bayar tempat, tinggal, mereka di situ. Jadi, hotel-hotel penuh dengan para pengungsi. Ya, jadi, kalau orang cerita bilang Israel kejam, nggak sama sekali. Kalau saya bilang ya, Pak, ya. Israel itu, lebih toleran daripada orang Indonesia. Hmm. Lebih toleran. pengungsi kan saya tanya, kok nggak mengungsi ke Jordan yang juga dekat, dan negara Islam, kok nggak mengungsi ke Mesir? Tidak ada yang mau nerima kecuali Israel, bayangin. Wow. Sebegitu kita, kita orang Indonesia membenci Israel, dialah yang nampung pengungsi-pengungsi itu, Pak. Dan kami ngobrol juga dengan tentara, tidak semencekam yang diomongkan di media, kami masuk kemana-mana, ke Nazaret, kemudian ke Yerusalem. Itu, nggak ada pemeriksaan yang ketat. Kami yang katanya, Masjidil Aqsa itu, sempat kebakar, atau di Kepung Israel. Itu bohong semua, Pak. Tembok Ratapan Al-Aqsa, sama Dome of the Rock, itu seperti biasa. Aktifitasnya seperti biasa, orang ibadah. Pas kami ke situ, kebetulan setelah sabat. Jadi, sabat kan memang sepi, kemudian orang banyak pergi berdoa, setelah sabat itu. Nah, di situ, memang di seputar Al-Aqsa itu, memang dijaga oleh tentara Israel. Karena tempat itu, dijaga supaya tidak boleh, apa namanya, Hamas ini masuk ke dalam, mau menguasai Al-Aqsa itu, Pak. Jadi itu mereka jaga. Tapi menariknya adalah, kan ada kayak penjaga mesjid, gitu-gitu ya, biasa kan. Yang jagain mesjid itu, mereka tuh ngobrol, ngoping, rokok bareng sama tentara-tentara Israel itu. Kayak sudah berteman lama, dan saya bertanya sama orang-orang Palestina. Mereka bilang, kami hidup biasa saja. Dan mereka bilang juga, tanpa Israel kami gak bisa hidup. Bayangin, Pak. Wow. Wow. Iya, banyak bekerja di Israel. Banyak bekerja di Israel. Mereka ngomong begitu. Ini rakyat Palestina sendiri. Ngomong begitu. Saya sampai, loh, sampai ke Indonesia kok bahasanya lain. Sampai ke Indonesia, hoax-nya terlalu berlebihan, terus bahasanya juga berbeda sekali dengan apa yang saya lihat. Ini saya mengalami sendiri, bukan cuma omong doang. saya ngobrol dengan mereka. Saya juga ngobrol dengan tentara Israel. Kemudian dengan orang-orang Palestina. Bahkan ada beberapa foto saya, saya foto dengan anak kecil-kecil Palestina. Itu biasa tidak terjadi. Suara bom juga jauh. Mungkin karena Gaza kan agak memang jauh ya. Dari tempat kami ziarah. Jadi kalau saya bilang, nah, yang uniknya lagi, di Dubai, di Jordan, dan di Mesir. Kami hampir tidak pernah mendengarkan suara azan, Pak. Masna. Serius. Bahkan subuh saya tidak mendengar suara azan. Kalaupun ada sayup, kecil jauh. Siang-siang tidak ada suara toa. Di Mesir, di Jordan, dan di Dubai. Tidak ada sama sekali. Beda jauh dengan di Indonesia. Dan kita ini ya, dibanding mereka, mereka lebih toleransi daripada Indonesia, Pak. Jujur, mereka lebih toleransi daripada Indonesia. Jauh, Pak. Kita itu cuma karena kebencian yang mendarah daging dari zaman Nabi mereka sampai saat ini. Jadi itu framing kebencian itu, terus berkembang, berkembang, berkembang. Akhirnya, mendarah daging sampai saat ini. Saya sampai menangis lihatnya, Pak. Ya ampun. Mereka itu baik-baik banget. Serius. Orang Israel itu baik-baik. Orang Palestina pun baik-baik. Ada ibu-ibu yang dia biasa jualan. Jualan, apa namanya, pernah pernik Kristen lah. Kayak misalnya, apa, kalung salib, rosario, terus, minyak urapan. dia muslim Palestina. Dia sampai cerita sambil menangis. Karena apa? Tokonya tutup. Gara-gara, bukan gara-gara perang. Ya, awalnya memang dari perang. Tetapi, karena hoax ini yang terlalu berlebihan, akhirnya tidak ada orang yang mau datang ke Israel. Aman, Pak. Kami pergi di situ, suasana sangat aman. Kami ngobrol dengan orang-orang Israel, tentara-tentara Israel. Kami ngobrol dengan orang-orang Palestina. Tidak seperti yang dibayangkan, yang saya bayangkan sebelum saya masuk tanah perjanjian itu. Dan ucunya, sampai pas di Jordan dan di Mesir, turgait kami kan muslim, yang di Jordan sama Mesir. Dia bilang, jangan pakai atribut Palestina ya. Tuh, coba. Di sini, pakai atribut, Israel, kita malah dihujat-hujat. Saya baru kembali dari Medan kan. Ada pelayanan. Kasih seminar di Medan. Saya turun pakai baju kaos Israel. Itu pada melihat saya tuh, kayak melihat setan gitu, Pak. Sinis. Iya, iya. Iya. Tapi di Arab Saudi, di Dubai, di daerah-daerah Timur Tengah, yang pakai atribut Palestina, malah ditangkap-tangkapin. kami gak boleh waktu itu sama turgaitnya. Jangan ya. Bayangin. Kok bolak-balik, kita ini Indonesia sok ke Arab-Arapan. Orang Arab sudah jauh lebih maju daripada kita. Jadi stoplah orang Indonesia ini ya. Jangan bikin berita yang terlalu berlebihan. Malu kita di dunia internasional. Jujur saya malu. Waktu kami ke mana? Ke pantai Mesopotamia itu, yang ada talang air panjang itu. ketemu dengan orang-orang ini, orang Amerika kan. Dia tanya dari mana? Kami bilang kami dari Indonesia. Weh, kalian berani ya? Kata yang gitu. Lo kenapa? Saya bilang begitu. Dia bilang apa, Pak? Kan kami tahu, orang Indonesia bikin hoax luar biasa tentang Israel dan Palestina. Gimana gak malu kita, Pak? Coba. Malu sekali. Cuman, ya, dengan begini kan, saya kenapa, kenapa tertarik masuk room ini? Karena saya ingin menceritakan yang sebenarnya terjadi gitu. Karena saya barusan dari sana. Jadi, ayolah. Ini bukan masalah Israel dan Palestina. Ini bukan masalah Islam dan Yahudi. Bukan. Betul, betul. Masalah teroris. Orang Palestina juga benci sama Hamas. Serius. Saya ngobrol dengan mereka, mereka bilang, kami cinta damai. Kami mencintai orang Israel. Mereka ngomong begitu, Pak. Bayangkan. Itulah. Kalau mereka bilang Israel dajjal, orang Indonesia lebih dajjal. Maaf ngomong. Orang Indonesia lebih sadis dan lebih dajjal, kalau saya bilang. Mereka masih mau lho nampung orang Palestina. Di hotel, Pak, makan gratis, tempat tidur enak. Kita tahu tempat tidur di hotel seperti apa. Iya. Betul. Coba. Nah, itu saya yang mau berbagi, Pak. Jadi, stop kita mendengarkan hoax-hoax yang nggak berarti. Terkesan kampungan kita ini. Jujur aja. Jujur aja. Itu, Pak. Luar biasa. Ini dia. Informasi mantap ya. Oke, teman-teman sekalian. Itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Dan bagaimana tanggapan kalian. Silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman sekalian. Dan kita serukan kebenaran ini. Karena berita-berita seperti ini, itu tidak akan tampil di TV One. Tidak akan tampil di berita-berita nasional kita. Justru yang ditampilkan adalah kemengisan Israel, kemengisan Israel, dan juga beberapa tokoh-tokoh agama yang menceritakan tentang Israel itu berdasarkan tentang kebencian mereka yang sudah mendara daging, yang sudah diajarkan kepada mereka. Karena sudah jelas, bencilah Yahudi dan Nasrani. Itu sudah jelas. Mereka termakan framing di situ. Mereka diajarkan di situ bahwa Nasrani dan Yahudi itu pokoknya kafir dan mereka harus berusaha untuk melenyapkan Islam dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu tidak seperti itu. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, biarlah berita-berita seperti ini, kita sudi untuk membagikannya. Sehingga orang dicerdaskan. Tidak termakan hoax yang membabi buta di tanah air ini. Oke, itu teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. All right. All right. Terima kasih telah menonton